Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berniat untuk membantu menyembuhkan Raja Putri Duyung. Namun ketika Qiyaning mendengar bahwa mereka membutuhkan buah nirvana 9 putaran revolusi, Qiyaning pada saat ini benar-benar pesimis bahwa ia akan bisa menyelamatkan ayahnya. Xiao Zhan yang berdiri saat ini juga segera memiliki tatapan memohon kepada Xiaoyan. Ia segera memanggil Xiaoyan dan pada saat ini Xiaoyan secara alami mengerti apa yang dimaksudkan oleh Xiao Zhan. Pada saat ini Xiao Zhan tanpa sadar benar-benar merasakan rasa patah hati terhadap Qiyaning. Sementara itu Qiyaning pada saat ini segera berkata kepada ayahnya bahwa ia benar-benar bukanlah putri yang berbakti. Raja Putri Duyung pun segera berkata bahwa ia tidak menyalahkan Qiyaning. Semua itu adalah ketidakmampuan ayahnya untuk melindungi Qiyaning. Oleh karena itu pada saat ini Qiyaning benar-benar harus memaafkan kesalahan ayahnya. Melihat Qiyaning yang pada saat ini benar-benar menangis sesegukan Xiao Zhan pun pada saat ini merasa semakin sakit di hatinya. Xiaoyan juga mengertakan gigi dan merasa sangat tidak nyaman di hatinya melihat penampilan ini. Tetapi Xiaoyan benar-benar tidak memiliki buah Nirvana 9 Repolusi di tangannya pada saat ini. Oleh karena itu Xiaoyan benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Xiaoyan pada saat ini merenung dan merumuskan rencana untuk semua ini. Pertama-tama Xiaoyan perlu membantu klan Putri Duyung untuk menangani monster darah di sekitarnya. Dengan begitu mereka akan dapat terus bergerak maju dengan ketenangan fikiran. Xiaoyan juga pada saat ini tidak memiliki banyak waktu begitu juga dengan Raja Putri Duyung. Pada akhirnya Xiaoyan segera berkata kepada Qiyaning agar ia mendengarkan Xiaoyan. Xiaoyan berkata sekarang bukan waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Yang terbaik pada saat ini adalah bahwa Xiaoyan dan Xiaoyan akan membantunya menyingkirkan monster darah. Setelah itu mereka akan mendapatkan buah Nirvana 9 Repolusi dalam waktu tercepat. Hanya dengan begitu ayahnya akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Mendengar hal tersebut Qiyaning pada akhirnya menatap ke arah Xiaoyan yang terlihat serius. Dengan putus asa Qiyaning berkata tetapi itu benar-benar terlalu sulit untuk dilakukan. Xiaoyan pada akhirnya dengan nada suara tegas lanjut berkata jika Qiyaning pada saat ini percaya kepada Xiaoyan. Jika Qiyaning masih ingin ayahnya hidup tolong segera berdiri dan bertarunglah bersama dengan Xiaoyan. Melihat ekspresi Xiaoyan dipenuhi dengan ketegasan Qiyaning pun pada akhirnya menyusut umbel di hidungnya. Pada saat ini ia benar-benar terkejut karena Xiaoyan tampaknya benar-benar serius. Pada akhirnya melihat Qiyaning yang berhenti menangis Xiaoyan pun berbalik dan matanya menunjukkan ketajaman. Xiaoyan berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi dan menghancurkan seratus ribu monster darah. Xiaoyan pada akhirnya kembali menoleh ke arah Qiyaning dan meminta Qiyaning untuk membawanya ke sana. Pada akhirnya Qiyaning pun menganggukkan kelapanya dan pada saat yang bersamaan bel peringatan pada saat ini seketika terdengar. Segera setelah itu terjadi keributan dan semua putri duyung laki-laki berkumpul di alun-alun. Mereka memegang terisula di tangan mereka. Pada saat ini banyak juga putri duyung laki-laki yang bergegas kembali dengan terluka. Ada kurang dari 10 ribu orang yang pada saat ini berkumpul di alun-alun dan semuanya benar-benar terluka. Qiyaning pada saat ini mengerutkan ke Ning dan segera berkata kepada Xiaoyan bahwa monster darah telah menyerang lagi. Mendengar hal itu Xiaoyan pun seketika mengangguk dan meminta Qiyaning untuk membawa Xiaoyan langsung ke garis depan. Saat ini semua pejuang dari klan Putri Duyung benar-benar dikirim ke garis depan. Ribuan orang keluar dari perisai pelindung mereka dan datang ke lautan emas. Pada saat ini banyak sosok berwarna darah di kejauhan dan tanpa perintah mereka semua benar-benar menyerang ke arah klan Putri Duyung. Xiaoyan dan Qiyaning pada saat ini sudah maju ke garis depan. Tim Xiaoyan juga pada saat ini melesat di belakang Xiaoyan setelah disuntikan kekuatan ruang batas oleh Xiaoyan. Dengan begitu mereka akan dapat mengisolasi air laut emas tanpa khawatir. Kelompok Xiaoyan pada saat ini bisa melihat ada sebanyak 20 ribu monster darah yang menyerang. Dengan jumlah ini maka rata-rata satu orang harus melawan lima monster darah. Dengan celah yang begitu besar maka dapat dipastikan klan dari Putri Duyung ini benar-benar akan dihancurkan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menoleh dan berkata kepada kerumunan agar mereka pada saat ini jangan membiarkan satu pun lolos. Setelah mengucapkan hal tersebut Xiaoyan segera mengeluarkan kristal berwarna merah darah. Xiaoyan lanjut menjelaskan bahwa monster darah ini mengandung kristal darah yang mengandung energi yang kaya yang dapat membantu dalam kultivasi. Oleh karena itu semua orang pada saat ini harus mencoba untuk mengumpulkannya. Menanggapi hal tersebut semua orang pada saat ini mengangguk dan Xiaoyan yang baru saja menembus bentang delapan pada saat ini benar-benar maniak. Terlebih lagi Xiaoyan juga mengalami patah hati di dalam hatinya. Secara tidak langsung Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin membalaskan dendam bagi orang yang ia sukai. Kelompok Xiaoyan pada akhirnya segera melesat untuk bertempur. Banyak banturan pada saat ini segera terjadi dengan kelompok Xiaoyan yang mengeluarkan masing-masing keterampilan bertarungnya. Hanya dengan satu keterampilan bertarung yang ditonjolkan pada saat ini ribuan dari makhluk monster berdarah ini benar-benar dihancurkan. Xiaoyan pada saat ini tidak melanjutkan serangannya dan menatap ke arah kumpulan dari makhluk-makhluk ini. Xiaoyan menyadari bahwa makhluk-makhluk ini memang tidak memiliki kecerdasan. Tetapi Xiaoyan yakin di belakang makhluk ini pasti ada seseorang yang menjadi dalang. Bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir pada saat ini putri duyung laki-laki yang terluka yang berada di garis kedua benar-benar terjekut. Para tetua juga pada saat ini benar-benar melotot melihat keterampilan bertarung yang ditunjukkan oleh tim Xiaoyan. Mereka bergumam bahwa ini benar-benar sangat kuat dan mereka belum pernah melihat kekuatan tempur seperti ini. Selain itu ada lebih dari satu orang dan siapakah orang-orang ini? Tampaknya pada saat ini sang putri benar-benar telah membawa penolong. Dengan cara ini klan putri duyung mereka benar-benar akan bisa untuk diselamatkan. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih berpikir. Xiaoyan bertanya-tanya mungkinkah orang di balik penyerangan ini adalah alam dewa darah? Tetapi meskipun itu dilakukan oleh dewa darah tampaknya tujuan dari mereka mungkin tidak sesederhana ini. Terlebih lagi jumlah dari makhluk-makhluk ini benar-benar sangat banyak dan bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mungkinkah hal ini terkait dengan malapetaka langit dan bumi pada saat itu? Setelah pertumpahan darah benua Dodi oleh orang-orang dari alam dewa darah, sejumlah besar keberadaan seperti raja pemakan jiwa tertinggal. Tampaknya alam dewa darah benar-benar mengubah orang-orang yang tersisa di dalam pertempuran menjadi monster darah seperti ini. Jika memang begitu permasalahannya, tampaknya ada tujuan yang lebih besar dari alam dewa darah. Sambil memikirkan hal ini, segel di tangan Xiaoyan pada saat ini berubah dan keterampilan bertarung muncul tanpa henti. Jiwa juga pada saat ini keluar dari tubuh Xiaoyan dan melontarkan banyak teratai api. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak ingin membuang-buang waktu dan ingin dengan cepat menghabisi semua monster. Pada akhirnya dalam waktu singkat pada saat ini, lebih dari 10.000 monster telah dihancurkan. Pada saat yang bersamaan, pada saat ini 10.000 monster tiba-tiba berhenti dan mereka seketika berbalik. Melihat monster darah yang melarikan diri, Xiaoyan pun tertawa. Ia akhirnya menoleh ke arah Xiaoyan dan bertanya apakah mereka pada saat ini ingin mengejarnya atau tidak. Xiaoyan pun menyipitkan matanya sedikit dan meminta mereka untuk menunggu sebentar. Pada saat ini tidak hanya Xiaoyan yang bertanya kepada Xiaoyan, tetapi juga Fang Fang pada saat ini merasa sedikit cemas. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera menoleh ke arah Kian Ning. Xiaoyan berkata bahwa putri Kian Ning pada saat ini bisa membawa kembali semua prajuritnya. Serahkan sisa permasalahan ini kepada kelompok Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan pun segera berbalik ke arah kelompoknya dan berkata bahwa Xiaoyan tidak bermaksud untuk membiarkan mereka pergi. Tetapi Xiaoyan pada saat ini ingin membunuh lebih banyak dari itu. Sementara itu Kian Ning pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa monster darah ini hanya berkekuatan di bintang delapan. Tetapi meskipun begitu akan ada monster darah dengan kekuatan bintang sembilan di titik kumpul mereka. Terlebih lagi jumlah pasti di antara mereka juga benar-benar tidak bisa diketahui. Ia benar-benar khawatir tidak pantas untuk pergi dengan begitu gegabah. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum dan berkata bahwa mereka tidak memiliki banyak waktu. Kian Ning pada saat ini tidak perlu khawatir dan karena Xiaoyan ingin melakukan hal ini itu tandanya Xiaoyan yakin. Kian Ning pada akhirnya hanya bisa menganggukkan kelapanya dan meminta Xiaoyan untuk lebih berhati-hati. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini Xiaoyan segera melambaikan tangannya untuk mengajak semua orang bergegas. Tujuan Xiaoyan pada saat ini bukan untuk menghancurkan mereka tetapi untuk melenyapkan semuanya. Xiaoyan juga ingin melihat monster darah apakah ini dan kekuatannya sekuat apa. Di sepanjang perjalanan ini Xiaoyan tidak menggunakan api surgawi untuk menerangi sekitarnya. Xiaoyan berpikir jika ada seberkas cahaya pasti akan menjadi tempat yang paling mencolok. Dengan begitu maka Xiaoyan akan mengundang keberadaan lain yang tidak mereka inginkan. Xiaoyan pada saat ini tidak berani ceroboh dan benar-benar harus berhati-hati. Selain itu Xiaoyan juga telah menyisipkan kekuatan spiritual terhadap beberapa monster yang bergegas kembali. Dengan begitu maka Xiaoyan akan mengetahui lokasi pasti dari monster-monster ini. Sementara itu di sisi lain di lautan emas yang tak berujung di kegelapan yang tak berdasar. Aliran air dasar laut tampak tenang tetapi sebenarnya aliran ini sangatlah cepat. Ini adalah arus bawah yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan di antara arus bawah ini. Kekuatan dorongan air benar-benar sangat kencang dan perlu upaya untuk bergerak melarikan diri. Tidak jauh di sebelah selatan dari arus bawah ini ada bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di dalamnya. Sosok-sosok ini adalah monster darah dengan jumlah yang sangat mengkhawatirkan. Pada saat ini ada sebanyak lebih dari 100 ribu monster yang berada di sini. Bersamaan dengan 10 ribu monster yang kembali pada saat ini salah satu monster darah tiba-tiba membuka matanya. Mata merah itu benar-benar memancarkan cahaya merah berdarah di tengah kegelapan. Keramaian dari monster darah seketika berhenti bersamaan dengan mata yang terbuka dan suasana seketika menjadi sangat sunyi. Raungan pada akhirnya segera terdengar dan semua monster darah pada saat ini benar-benar merasa sangat ketakutan. Pada saat ini di antara banyaknya monster darah ada tiga monster darah yang memiliki darah merah di mata mereka. Ketiganya ini benar-benar terlihat aneh dan yang lebih mencolok adalah mereka bisa berbicara. Salah satu di antara mereka pada saat ini berkata kepada pemimpin mereka. Ia berkata sepertinya seseorang telah menghancurkan bisnis mereka kali ini. Haruskah mereka pada saat ini mundur terlebih dahulu? Salah seorang lainnya pada saat ini juga menganggukkan kelapanya dan berkata haruskah mereka mundur terlebih dahulu? Jika orang-orang itu mengejar mereka mungkin mereka tidak akan bisa melawan. Mendengar dua orang yang pada saat ini berbicara seperti itu, pemimpin itu pun membuka mulutnya. Pemimpin yang memiliki nama Shemu pada saat ini perlahan mulai berbicara. Ia berkata kepada dua sosok yang bernama Shizeng dan Shiling agar mereka berdua jangan khawatir. Mereka memiliki seratus ribu tentara dan mengapa mereka masih harus takut? Terlebih lagi mereka berada di lokasi yang sangat baik dengan arus bawah yang bergolak di atas. Bahkan Ras Putri Duyung itu harus berusaha keras untuk datang ke sini. Selama orang-orang itu berada di arus bawah, posisi mereka akan diketahui terlebih dahulu. Dengan begitu mereka bisa bersiap lebih awal dan membunuh orang-orang itu dengan satu gerakan. Mendengar hal tersebut, sosok yang bernama Shizeng pun pada saat ini segera menyipitkan matanya. Ia mengungkapkan pemikiran yang dalam ketika berkata kali ini mereka benar-benar menyebabkan 10.000 korban. Apakah ada orang di klan Putri Duyung yang memiliki kekuatan seperti itu? Shilin juga pada saat ini ikut mendukung perkataan dari Shizeng ketika ia berkata bahwa Raja Putri Duyung dari klan Putri Duyung telah terluka parah. Selain itu para penjaga sisanya juga semuanya telah terluka. Karena mereka bisa menyebabkan monster darah menimbulkan korban yang begitu serius. Mungkinkah mereka memiliki pembantu di klan Putri Duyung? Mungkinkah mereka pada saat ini bekerja sama dengan klan Naga? Menanggapi hal tersebut, Shilin pun berkata dengan serius bahwa itu tidaklah mungkin. Klan Naga memiliki perjanjian dengan Raja mereka dan kedua klan tidak akan menyerang satu sama lain. Shizeng dan Shilin pada akhirnya segera berkata dengan serempak mungkinkah ada orang luar yang kuat yang membantu mereka? Shemu pun seketika terdiam dan mereka pada saat ini berpikir keras. Mereka menyadari bahwa hanya kekuatan Doshianlah yang dapat memasuki laut dengan bebas. Jika demikian maka mereka pada saat ini benar-benar menghadapi sebuah ancaman. Shizeng pun segera berkata ia khawatir jika itu adalah Doshian. Maka hanya Raja lah yang bisa menghadapi orang tersebut dan mereka benar-benar akan mati dengan sia-sia. Menanggapi hal tersebut, Shilin pun pada saat ini menganggukan kelapanya dan berkata sebaiknya mereka pada saat ini segera mundur. Shemu pun seketika mendengus dingin dan berkata apakah mereka pada saat ini benar-benar harus mundur. Bahkan jika mereka mundur tugas yang dipercayakan kepada mereka oleh Raja belumlah selesai. Jika begitu permasalahannya bagaimana mereka bisa hidup dengan baik? Raja meminta mereka untuk menghancurkan Ras Putri Duyung. Sekarang Ras Putri Duyung masih hidup dan jika mereka mundur, apakah mereka berpikir Raja akan mengampuni hidup mereka? Pada saat ini mereka hanya bisa tinggal di sini dan mengirim beberapa bawahan yang paling pintar untuk mencari tahu informasi spesifiknya. Keduanya pada akhirnya mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Shemu. Pada akhirnya keduanya bersiap untuk mengatur dan tiba-tiba mereka seketika berbalik. Mereka menatap ke atas dan pada saat ini tubuh mereka langsung membeku. Shenzhen pada saat ini melihat bayangan yang muncul di arus bawah dan suaranya sedikit bergetar ketika berbicara kepada Shemu. Ia berkata sepertinya orang-orang ini telah mengejar mereka. Mendengar kata-kata tersebut Shemu dan Sheling pada akhirnya segera mengangkat kelapa mereka. Beberapa sosok pada saat ini memang muncul dan keduanya pada saat ini hampir terkejut. Ketakutan dan kecemasan pada akhirnya segera muncul di wajah mereka. Meskipun kekuatan mereka berada di tahap bintang sembilan tetapi mereka berpikir mungkin mereka berhadapan dengan dosyan yang kuat. Oleh karena itu bagaimana mungkin mereka pada saat ini tidak takut. Sementara itu sosok yang berada di arus bawah ini tidak lain adalah Shiaoyan bersama dengan timnya. Shiaoyan adalah orang pertama yang masuk ke dalam arus bawah ini. Arus yang kuat segera membuat tubuh Shiaoyan bergetar untuk sementara waktu dan Shiaoyan bergumam arus bawah ini sangat kuat. Shiaoyan akhirnya menoleh ke arah kerumunan yang juga pada saat ini memasuki arus bawah. Shiaoyan memerintahkan semuanya untuk segera berpegangan dengan erat. Pada saat ini Shiaoyan segera menyelimuti semua orang dengan kekuatan dari roh hantu miliknya. Ekspresi semua orang pada saat ini menegang karena dengan perlindungan dari Shiaoyan saja mereka pada saat ini masih bisa merasakan tekanan arus. Di sisi lain pada saat ini Shiaoyan mendengus dingin menatap ke arah orang-orang yang berjuang di arus bawah. Ia berkata tidak akan mudah bagi mereka untuk menerobos arus bawah. Arus bawah ini dapat dianggap sebagai penghalang alami. Bahkan kekuatan bintang sembilan yang kuat yang tidak tahu rutenya akan kesulitan melewatinya dengan aman. Kecuali ia memiliki kekuatan atau tubuh dosyan. Dengan begitu mungkin ia akan bisa keluar dari arus bawah dengan aman. Sementara itu kembali ke Shiaoyan yang pada saat ini masih berada di arus bawah. Shiaoyan merasakan kekuatan besar dan mencoba yang terbaik untuk menstabilkan sosoknya. Shiaoyan pada saat ini melirik dari mana arah dari arus bawah ini berasal. Selain itu kemanakah arus bawah ini akan berakhir? Shiaoyan merenung di dalam hatinya dan bergumam sepertinya arus bawah ini adalah sesuatu hal yang baik. Shiaoyan pada saat ini menyadari jika mereka mengikuti arus ini. Sepertinya mereka akan menemukan sesuatu yang mungkin akan berguna bagi mereka. Tetapi pada saat ini Shiaoyan memiliki tujuan lain. Shiaoyan pada akhirnya kembali fokus dan pada saat ini Shiaoyan bisa merasa tekanan air semakin gila. Untungnya Shiaoyan pada saat ini memiliki kekuatan ruang batas. Akhirnya Shiaoyan pun segera mengeluarkan kekuatan tersebut dan segera menyeret semua orang untuk keluar. Pada akhirnya dalam sekejap mata sosok Shiaoyan seketika benar-benar melesat. Semua orang pada akhirnya segera keluar dari arus bawah dan hal ini membuat semua orang di monster darah benar-benar terjekut. Pada saat ini di bawah Shiaoyan bayangan hitam mulai bergerak. Shiaoyan dan tiga orang lainnya juga terkejut pada saat yang bersamaan dan rasa takut pada saat ini melintas di mata mereka. Suizeng dan Shieling pun tidak dapat menahan diri pada saat ini dan bertanya kepada Shiaoyan apa yang harus mereka lakukan. Orang-orang ini benar-benar telah berhasil melewati arus bawah dengan selamat. Mendengar hal tersebut Shiaoyan juga pada saat ini menyipitkan matanya. Mata merahnya tampak jauh lebih tenang jika dibandingkan dengan dua orang lainnya ketika ia menatap Shiaoyan. Pada saat ini seolah-olah Shiaimu bisa merasakan kekuatan dari Shiaoyan. Pada akhirnya Shiaimu segera berkata mengapa mereka pada saat ini harus panik. Mereka pada saat ini memiliki rangkaian suara iblis darah dan dengan seratus ribu monster darah. Bahkan jika orang-orang ini kuat mereka tidak akan bisa menangkis serangan ini. Selain itu tampaknya yang terkuat di antara kelompok orang ini hanya berada di bintang sembilan. Tidak ada orang yang memiliki kekuatan Doshan dengan begitu mereka pada saat ini tidak perlu takut. Ketika Shiaizen dan Shiailing mendengar bahwa hanya ada bintang sembilan yang terkuat ekspresi ketakutan keduanya segera menghilang. Ekspresi mereka pada saat ini digantikan menjadi semacam kesombongan. Pada akhirnya Shiaizen pun mendengus dingin dan berkata bahwa itu hanya manusia biasa dengan kekuatan bintang sembilan. Beraninya ia benar-benar datang ke sini dan ia benar-benar mencari kematian. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tiga orang doli bintang sembilan dari monster darah melambaikan tangan mereka. Seratus ribu monster darah berkerumun di ngarai pada akhirnya segera melesat ke atas. Mereka pada saat ini benar-benar berkumpul dan bersiap untuk bertempur melawan kelompok Xiaoyan. Shiaimu pada akhirnya segera membuka mulutnya dan berkata bahwa ini adalah tempat terlarang dewa darah bagi manusia. Beraninya mereka pada saat ini benar-benar masuk ke kawasan Aing. Mendengar suara tersebut pada saat ini Xiaoyan perlahan menatap ke arah sumber suara dan menatap ke arah Shiaimu. Ekspresi Xiaoyan pada saat ini terlihat agak aneh memandang ke arah tiga orang monster darah bintang sembilan. Xiaoyan pada akhirnya tersenyum ringan dan berbicara dengan meledek. Ternyata di antara monster darah masih ada beberapa yang bisa berbicara. Ini agak mengejutkan dan Xiaoyan sebelumnya berpikir sepertinya mereka semua adalah binatang tanpa kelapa. Mendengar ledekan yang dilontarkan oleh Xiaoyan, Shiaimu pada saat ini benar-benar marah. Shiaimu pada akhirnya segera berteriak bahwa ini adalah manusia sialan. Pada saat ini ia akan membiarkan manusia bodoh ini melihat betapa kuatnya dewa darah mereka. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini menundukkan kelapanya dan kembali meledek. Xiaoyan bertanya apakah memang benar seperti itu? Jika Xiaoyan tidak salah, mereka adalah sisa-sisa dari alam dewa darah. Ini benar-benar tidak sedap dipandang dan jumlah mereka pada saat ini benar-benar cukup banyak. Oleh karena itu hari ini biarkan dasar laut ini menjadi tempat pemakaman mereka dan menjadi bersih. Mendengar hal tersebut, tentu saja tiga orang dodi bintang sembilan dari monster darah menjadi semakin marah. Shiaimu pada saat ini lanjut berkata bahwa manusia ini bisa berbicara dengan liar seenaknya. Ada seratus ribu dewa darah bintang delapan di sini dan mungkinkah ia manusia bintang sembilan akan bisa bersaing? Menangkapi hal tersebut, mata Xiaoyan berubah menjadi tajam dan Xiaoyan berkata bahwa mereka bisa mencobanya sendiri untuk mengetahuinya. Xiaoyan segera menoleh ke arah semua orang dan berkata agar mereka meluangkan waktu untuk pemulihan karena pertempuran ini akan berlangsung dengan pahit. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan mereka segera meminum beberapa pil penyembuhan dan dengan cepat memulihkan darah di tubuh mereka. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan pada akhirnya segera bergegas keluar seperti pedang tajam dan membombardir ke arah monster darah. Xiaoyan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka karena Xiaoyan juga pada saat ini tidak memiliki banyak waktu. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar berhadapan dengan tiga orang dodi bintang sembilan dari monster darah. Xiaoyan menyipitkan matanya ke arah tiga orang ini dan pada saat ini Xiaoyan bisa merasakan kekuatan ketiganya. Kekuatan tiga monster ini berada di tahap menengah bintang sembilan dan itu seperti semut di hadapan Xiaoyan. Meskipun jaraknya hanya ada satu tingkat tetapi kemampuan Xiaoyan benar-benar akan dapat bersaing dengan seorang dodi tahap puncak bintang sembilan. Di sisi lain pada saat ini tiga orang dodi bintang sembilan dari monster darah segera mengeluarkan keterampilan bertarung masing-masing. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini melihat sekeliling dimana banyak monster yang menyerang. Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan pada saat ini juga harus membantu rekan-rekannya. Pada akhirnya Xiaoyan segera membentuk teratai api dan beberapa teratai api pada saat ini segera melesat. Xiaoyan pada saat ini melesatkan teratai api ke empat arah dan teratai api seketika meledak. Gelombang yang dipenuhi dengan energi kekerasan pada saat ini melonjak ke segala arah. Monster darah yang berada di sekitar pada saat ini benar-benar dihancurkan oleh teratai api. Pada saat ini ada kisaran seribu monster telah dihancurkan oleh serangan Xiaoyan ini. Tampaknya pada saat ini pertempuran benar-benar akan berlangsung dengan sangat sengit. Di sisi lain pada saat ini kelompok Xiaoyan juga mulai mengeluarkan keterampilan bertarung masing-masing. Meskipun monster-monster darah yang melesat ke arah tim Xiaoyan memiliki kekuatan bintang 8. Tetapi mereka benar-benar tidak memiliki keterampilan bertarung dan kecerdasan. Oleh karena itu akan sangat mudah bagi kelompok Xiaoyan pada saat ini menghancurkan mereka. Sementara itu pada saat ini tiga orang duri bintang sembilan benar-benar telah bersiap dengan serangannya. Ketiga orang ini mengeluarkan teknik bayangan pedang roh darah, bayangan tombak roh darah, dan palu raksasa roh darah. Melihat hal ini Xiaoyan pun agak terkejut dan mulai berbicara sambil tersenyum. Xiaoyan berkata sungguh tidak terduga mereka mengetahui cara bertarung. Tetapi keterampilan bertarung seperti itu benar-benar terlalu lemah. Xiaoyan pada saat ini akan membiarkan mereka melihat apa yang disebut dengan keterampilan bertarung yang sebenarnya. Setelah berbicara Xiaoyan segera mengeluarkan tiga keterampilan bertarung sekaligus. Keterampilan bertarung ini bukan yang terkuat di tangan Xiaoyan tetapi tampaknya lebih dari cukup untuk menghadapi mereka. Pada akhirnya serangan Xiaoyan pun segera dilesatkan begitu juga dengan tiga orang Dodi Bintang Sembilan dari Monster Darah. Benturan segera terjadi di mana serangan keduanya pada saat ini terlihat imbang. Tiga orang Dodi Bintang Sembilan Monster Darah pada saat ini benar-benar terjekut. Mata Shenzhen tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya dan ia pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan serius. Ia juga berkata kepada Shemu bahwa manusia ini agak aneh. Kekuatan Bintang Sembilan yang sangat kuat dan mereka harus berhati-hati. Menanggapi hal tersebut Shemu pun mengangguk dan ekspresinya juga pada saat ini menjadi sangat jelek. Ia pada akhirnya segera berkata jika begitu permasalahannya mereka harus menggunakan Blood Demon Sound Array. Bersamaan dengan hal tersebut Shemu pada akhirnya segera memerintahkan semuanya. Seratus ribu monster darah segera berhenti sebelum akhirnya membuka mulutnya dengan lebar. Segera setelah itu semburan suara tajam menyebar di air laut dengan sangat cepat. Melihat hal ini Xiaoyan pun bergumam bahwa mereka benar-benar bisa membentuk serangan spiritual. Selain itu kekuatan dari serangan ini tidaklah lemah. Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini melirik ke arah timnya di mana mereka telah terluka. Xiaoyan pada akhirnya segera mundur mendekati timnya. Xiaoyan langsung mengeluarkan teknik Cold Sky dan cakram penggiling jiwa untuk berhadapan dengan serangan spiritual ini. Kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini telah melonjak setelah Xiaoyan menyerap roh hantu peringkat ketiga. Kekuatan tahap awal keadaan di pada saat ini telah meningkat ke tahap akhir keadaan di. Dengan begitu keterampilan bertarung yang ditunjukkan oleh Xiaoyan juga pada saat ini menjadi semakin kuat. Pada saat ini teknik Cold Sky membentuk ruang jiwa sementara gilingan jiwa menyelimuti Xiaoyan dan yang lainnya. Serangan ini saling beradu hingga pada akhirnya benturan segera terdengar. Keterampilan bertarung jiwa Xiaoyan pada saat ini perlahan mulai runtuh. Xiaoyan tampaknya telah meremehkan monster darah ini. Tetapi Xiaoyan pada saat ini masih belum menggunakan jurus pamungkasnya. Pada akhirnya Xiaoyan menyipitkan matanya dan berkata jika begitu maka Xiaoyan akan membiarkan mereka mencoba keterampilan bertarung peringkat suci milik Xiaoyan. Setelah mengucapkan hal tersebut Xiaoyan pun segera memadatkan pusaran api surgawi. Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan teknik seribu kaki tanpa bayangan. Tanpa basa basi pada saat ini pedang kuno api surgawi segera dilesatkan oleh Xiaoyan. Setiap kali Xiaoyan melambaikannya Xiaoyan bisa merasakan fluktuasi energi yang keras dan menakutkan. Banyak benturan pada akhirnya segera terjadi dan serangan Xiaoyan ini langsung menyebarkan sekelompok besar monster darah. Monster-monster darah ini benar-benar tercabik oleh energi yang mengamuk dan meledak menjadi kelompok kabut darah. Banyak benturan pada saat ini benar-benar terjadi akibat lesatan serangan dari Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar langsung memusnahkan puluhan ribu monster darah hanya dengan satu teknik ini. Senyum pada akhirnya melonjak di wajah Xiaoyan setelah Xiaoyan melihat banyak monster yang dihancurkan. Selain itu Xiaoyan juga segera mengumpulkan seratus kristal darah di tangannya. Melihat hal ini Xiaoyan segera bergumam bahwa kristal darah ini cukup bagus. Jika jumlah dari mereka ada puluhan ribu mungkin mereka akan bisa membantu Xiaoyan mencapai puncak bintang sembilan. Dengan cara ini maka kekuatan Xiaoyan benar-benar tidak akan jauh dari Doshan. Doshan